Sebelum nonton jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya Sunan Derajat, nama asli, silsilah, wilayah dan cara dakwah Sunan Derajat adalah salah satu wali Songo yang berasal dari Gresik dan telah menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa Sosok Sunan Derajat dikenal juga dengan berbagai nama lain seperti Raden Syarifuddin, Masaih Munat, Pangeran Kadrajat, dan Maulana Hashim Kemudian pada tahun 1484, Sunan Derajat juga diberi sebuah gelar oleh Raden Pata dari Demak yaitu Sunan Mayang Madu sekaligus memberinya tanah perdikan Sebelum menyebarkan agama Islam, Sunan Derajat sudah dikenal sebagai sosok yang kerap membantu masyarakat agar dapat hidup dalam kemakmuran Silsilah Sunan Derajat Sunan Derajat yang memiliki nama asli Raden Syarifuddin atau Raden Kosim adalah anak dari Sunan Ampel yang juga dikenal sebagai Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat Ibunda Sunan Derajat bernama Dewi Condrowati alias Nyai Ageng Manila Sunan Derajat merupakan adik dari Sunan Bonang yang juga merupakan salah satu wali yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa Sunan Derajat memiliki istri bernama Dewi Sufiah Putri Sunan Gunung Jati yang kemudian memiliki anak bernama Pangeran Rekiana atau Pangeran Teranggana, Pangeran Sandi dan Dewi Urian Setelah itu, Sunan Derajat menikah dengan Nyai Kemuning Putri dari Mbah Mayang Madu dari Desa Jelak Sunan Derajat juga menikah Nyai Retno Ayu Candrawati yang merupakan Putri Adipati Kediri Raden Suryadilaga Wilayah Da'wah Sunan Derajat Mengutip dari buku kisah teladan wali Songo, 9 wali penyebar Islam di Jawa, 2007, karya M. Faizi Sunan Derajat awalnya berda'wah di pesisir Gresik, beliau kemudian terdampar di daerah Banjarwati yang sekarang dikenal sebagai Lamongan Setahun berikutnya, Sunan Derajat berpindah sejauh 1 km ke selatan dan mendirikan sebuah pesantren di Desa Derajat Yang masuk ke dalam wilayah Paciran, Kabupaten Lamongan Konon dari nama tempat di mana pesantren berdiri itulah sebutan Sunan Derajat berasal Metode Da'wah Sunan Derajat Sunan Derajat berda'wah dengan memanfaatkan media seni, termasuk dengan suluk dan tembang pangkur Selain itu ada pula ajaran catur piwulang yang isinya ajakan untuk berbuat baik kepada sesama Isi ajaran Sunan Derajat yang dikenal dengan nama catur piwulang, yaitu Paring teken marangkang kalunyon lanwuto, berikan tongkat kepada orang yang berjalan di jalan yang licin dan orang buta Paring pangan marangkang kaliren, berikan makan kepada orang yang kelaparan Paring sandang marangkang kaudan, berikan pakaian kepada orang yang telanjang Paring payung marangkang kudanan, berikan payung kepada orang yang kehujanan Dalam berdakwah, Sunan Derajat sangat memperhatikan nasib para fakir miskin, yatim piatu dan orang-orang terlantar Beliau juga menjadi sosok yang mengajak para bangsawan dan orang kaya untuk mengeluarkan infak, sodakoh, dan zakat sesuai ajaran agama Islam Sunan Derajat wafat pada tahun 1522 Masehi dan makamnya berada di desa Derajat, Paciran, Lamongan, Jawa Timur Itulah biografi dan metode dakwah Sunan Derajat yang merupakan saudara Sunan Bonang dan anak dari Sunan Ampel